Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Andri Panjalin kali ini saya akan berbagi tips cara meloloh anakan sirtu yang masih kecil disini sudah ada dua ekor anakan sirtu ya kurang lebih usianya sekitar 17 hari atau 18 hari teman-teman nah untuk anakan sirtu yang masih sekecil ini lebih baik kita loloh dengan ef aja teman-teman untuk pemberian purnya bisa kita tunda dulu sampai bulu ekornya tumbuh itupun pur yang sudah kita campuri dengan kroto teman-teman akan tetapi untuk anakan sirtu yang masih sekecil ini alangkah lebih baiknya kita loloh dengan ef aja yaitu berupa jangkrik yang sudah kita potong-potong kaki dan kepalanya karena burung sirtu atau cipo merupakan burung pemakan serangga jika anakan sirtu tidak diberikan ef maka dia tidak menerima asupan gizi dan protein yang pada akhirnya burung tersebut jadi sakit dan menyebabkan kematian teman-teman burung sirtu yang dewasa saja mudah sakit teman-teman apalagi burung yang anakan seperti ini teman-teman tentunya dalam masa-masa pertumbuhan ini anakan sirtu sangat rentan terhadap nyakit teman maka dari itu saya sangat menyarankan kepada teman-teman jika meloloh anakan sirtu yang masih sekecil ini alangkah lebih baiknya entah makan ef-nya teman-teman baik teman-teman cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat salam sahabat kejauhannya Andri Panjalin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati